PANCASILA Dianggap mendegradasikan harkat dan martabat Pancasila, serta dianggap sebagai alat untuk mengembalikan paham komunisme di Indonesia, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau HIP menuai penolakan dari berbagai pihak. Polemik tersebut muncul karena TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembalikan paham atau ajaran komunisme, maksisme, leninisme tidak dimasukkan dalam konsideran RUU tersebut. Serta pasal 7 dalam RUU HIP yang terdapat frasa ketuhanan yang berkebudayaan. Di dalam DPR sendiri, suara penolakan kencang disuarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Dan di luar DPR dari berbagai pihak, ramai-ramai menolak RUU tersebut. Seperti Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab menolak kehadiran RUU HIP dengan alasannya, bahwa definisi haluan ideologi Pancasila dalam RUU HIP tidak lagi meletakkan agama sebagai sesuatu yang pokok dan mendasar. Kritik keras juga disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia. MUI menilai bahwa RUU HIP tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Bahkan, MUI menduga RUU HIP ingin melumpuhkan unsur ketuhanan pada sila pertama Pancasila secara terselubung. Dalam maklumatnya, MUI mengatakan unsur-unsur pada RUU HIP mengaburkan dan menyimpangkan makna Pancasila. Ini misalnya dilihat dari upaya memecah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Memeras Pancasila menjadi Trisila lalu Ekasila yakni gotong royong adalah nyata-nyata upaya penguburan makna Pancasila sendiri. Penolakan yang tegas juga disampaikan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Seperti yang disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti, PP Muhammadiyah telah melakukan pengkajian terhadap naskah RUU HIP. RUU HIP tidak terlalu urgen dan tidak perlu dilanjutkan pembahasan pada tahap berikutnya untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Pertama, secara hukum, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara sudah sangat kuat. Landasan Perundang-Undangan tentang Pancasila telah diatur di dalam TAP MPRS nomor 20 tahun 1966, jumto TAP MPR nomor 5 garis miring MPR tahun 1973, TAP MPR nomor 9 tahun 1978, dan TAP MPR nomor 3 tahun 2000 beserta beberapa undang-undang turunannya sudah sangat memadai. Sejalan dengan Muhammadiyah, Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yakut Kholil Kaumas menyebut ada upaya sekularisasi yang dinilai berada dalam batang tubuh RUU HIP. Padahal inti Pancasila adalah ketuhanan yang maha esa, bukan sebaliknya. Bahkan, dicantumkan agama, rohani, dan budaya dalam satu baris. Menuai penolakan dari berbagai pihak sikap PDIP sebagai partai penguasa melunang. Seperti disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Cristianto, dalam pembahasan RUU HIP ini akan mengakomodasikan kritik dan mengedepankan musyawarah dalam pembahasan. Maka dari itu, PDIP sepakat menghapus pasal 7 pada RUU HIP, serta sepakat memasukkan TAP MPR No. 25 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Ketentuan ini merupakan salah satu syarat yang diajukan fraksi-fraksi di DPR dalam pembahasan RUU HIP. Terima kasih telah menonton!